selamat menikmati dan selalu sehat walafia dimanapun kita berada teman-teman oke deh lanjut untuk bahan-bahannya teman-teman ya disini saya mau bikin fish cake Thailand fish cake teman-teman ya Yuli Japung mau masak Thailand fish cake bahan-bahannya sangat gampang sekali ya disini untuk sayurnya teman-teman ya disini ada saya menggunakan daun bawang dan ini saya menggunakan daun seledri teman-teman ya tapi kalau ada daun ketumbar teman-teman bisa menggunakan daun ketumbar dan ini daun jeruk teman-teman ya daun jeruk nanti akan saya iris kecil-kecil ini semuanya akan saya iris-iris dan ini ada kacang panjang teman-teman dan satu telur dan ini ikan gilingnya teman-teman ini ikan gilingnya dan ini ada garam dan ini ada lada bubuk ini ada masako atau chicken powder dan ini ada saus ikan teman-teman ya ini ada saus ikan dari Thailand ya terus ini ada tepung jagung teman-teman ya saya menggunakan tepung jagung ini dan oh iya saya lupa nanti akan saya tambahin buat pedasnya saya menggunakan sambal teman-teman ya tapi bukan sambal-sambal-sambal apa-apa sambal cuma cabai aja saya punya saus sambal di dalam ya di kulkas nanti akan saya ambil teman-teman ya nah ini teman-teman ini saus sambalnya ya ini cuma ini saus-saus sambal aja ya teman-teman juga bisa ulek pakai cabai ya gak apa-apa dan ini semua akan saya iris-iris semua teman-teman ya dan ini untuk daun jeruknya saya buang tengah-tengahnya teman-teman ini daun jeruknya saya buang tengahnya kita iris kecil-kecil ya dan ini daun bawangnya saya iris-iris teman-teman ya kalau teman-teman www.sambal.com Däun Jogang Däun Däun Jogang Kuma Dabur Ya Set Saat Hei Sejuruh Dadah Dabur 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 lalu saya gumbuin teman-teman pertama ini saya akan kasih sambalnya ya saus sambal kalau mau pedas terserah teman-teman ya dikira-kira ini saya kasih setengah sendok makan aja ya bukan maksudnya setengah sendok teh teman-teman ya dan saya kasih lada bubuk saya kasih lada bubuk garam masako atau chicken powder ya begini aja resepnya kalau masak dengan buli japung untuk rasa menggunakan kira-kira resepnya selalu menggunakan kira-kira dan ini juga kita kira-kira ya mungkin sekitar setengah sendok teh dan juga telurnya temen-temen ya telurnya kita masukin lalu kita aduk semuanya sampai tercampur rata semua sama ikannya nah setelah tercampur rata teman-teman ya ini tepun jagung ini sekitaran tiga sendok makan ini temen-temen ya jadinya kita kasih 3 sendok makan tepun tepun jagung ya ya ini semuanya sekitaran tiga sendok makan temen-temen ya jadinya Nisa semuain kita aduk sampai rata gampang sekali teman-teman untuk membuat Thailand fish cake ya yang sangat terkenal sekali sangat gampang bumbunya mudah didapat bikinnya juga gampang temen-temen ya kalau kalau ikan kalau menurut saya ya ikan apa aja bisa ya temen-temen ikan tenggiri juga bisa kali buat ini apa fish cake nya ini juga temen-temen ya saya pun enggak tahu kemarin beli ikannya ini jenis ikan apa ini semua sudah tercampur rata ya hasilnya seperti ini dan ini semuanya daun jeruk semuanya saya masukin ya daun fledri atau panjang lalu kita aduk dia sampai rata lagi ini kesukaan suami saya suami saya tuh kalau makan di Thailand restoran ya kalau ada fish cake nya ini ya pasti order fish cake nya ini temen-temen sekarang saya punya ide saya bikin sendiri temen-temen ya saya masak sendiri oke deh kita tinggal persiapan menggoreng temen-temen ya untuk proses selanjutnya ya seperti ini nah temen-temen ini minyak gorengnya sudah panas ya kita jangan menggunakan minyak goreng terlalu banyak ya nanti takutnya dalamnya nggak mateng luarnya udah gosong temen-temen ya nah sekarang ini kita sedia air temen-temen ya jadinya biar nanti nggak lengket tangan kita dikasih air temen-temen ya seperti ini biar buat bentuknya itu nggak nggak lengket ya kita goreng satu-satu untuk bentuk ya sesuai selerah temen-temen ya kita coba Ini akan saya goreng sampai selesai Dan sekarang kita balik Ini tadi yang goreng yang pertama Kita balik Apinya menggunakan api kecil ya Nah teman-teman ini sebagian sudah mateng ya Dan akan saya Oh yum, what's this? Thailand fish cake Oh yum, enak This is your favorite, you know that? Yes Terima kasih sayang Oh you spoil me sayang Oh that's okay, because I love me Oh I love you too I can choose the camera Oh I love you too Can I have a try? It's so Yeah Yeah Okay Nah ini yang penggoreng yang pertama tadi teman-teman ya Ini saya angkat Suami saya Rayuan mautnya keluar Ya kalau tahu saya pasak kesukaannya dia Dan ini masih teman-teman ya Ini akan saya goreng sampai selesai Ini kalau ketebalan juga Dalamnya itu enggak mateng teman-teman Ya jadinya harus agak lebih tipis Ini matanya saya enggak kasih minyak banyak Ketebalan aja ya Dan ini sudah selesai teman-teman Sudah kita goreng sampai matang Nah teman-teman ini sudah mateng semua ya Sekarang kita menukar Ini sangat hemat sekali Makin hemat minyak teman-teman ya Rasanya juga enak banget Dipastikan dalamnya mateng ya teman-teman ya Teman-teman Kalau saya sudah lapar ya Teman-teman ini dia hasilnya dari Thailand Fish Cake dari saya teman-teman ya Homemade Thailand Fish Cake teman-teman Nah ini wortelnya Dan ini sweet chili sauce-nya teman-teman ya Yummy banget teman-teman Boleh dicoba resep dari saya Dari Yuli Japung ya Jangan lupa like komen dan subscribe-nya Untuk video Yuli Japung Buat teman-teman semuanya Yang sudah selalu mendukung Dan mensupport video Yuli Japung Terima kasih banyak teman-teman Oke deh Selamat mencoba Dan selamat menikmati resep dari Yuli Japung channel Thailand Fish Cake teman-teman ya Sekali lagi jangan lupa like komen dan subscribe-nya Bye-bye teman-teman See you on my next video Love you all Bye-bye Bye-bye